assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membuat pembangkit tegangan tinggi menggunakan oscilatornya menggunakan IC55 rangkaian seperti ini dan rumbu saya seperti ini jadi video kali ini saya hanya membuat adjustable saja karena agar tidak terlalu cepat saya coba dahulu bila kalian tidak mempunyai meter frekuensi atau pengukur frekuensi bisa menggunakan led seperti ini urutan nanti akan saya beritahu seperti ini bahwa ini berjalan terlihat dengan lednya menyala terlihat loh kemudian saya beri transistor pengaman untuk set tegangan ini juga saya beri untuk pengatur frekuensi karena masih percobaan Oke saya buktikan saja bahwa bila basis diberi tegangan tertentu maka akan off off paham ya bro Oke bagaimana lengkapnya cara penyelulerannya Oke sebelumnya kalian lihat dahulu tata letak komponen ini IC 555 kemudian ini R11 kilo ini R21 kilo kemudian ini potensiometer 20 kilo dan ini kapasitor 1 nano farad di pin 1 dan 2555 kemudian BC547 emitter basis kolektor 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 di pin lima Oke pertama saya akan membuat konsilator dengan 555 adjustable Hai ini menggunakan potensiometer saja nanti saya pasang satu kilo Oke nanti karena masih percobaan yang 20 kilo ini akan saya gunakan seperti ini saya tambah Hai ini 20 kilo ini satu kilo Hai agar frekuensinya bisa mulai dari ratusan sampai kiloan Hertz Oke rumusnya ini jadi frekuensi gelombangnya seperti ini kalian kalian perhatikan T1 nya ini 0,693 dikali R1 tambah R2 dikali C C nya ini T2 yang bawah pada saat low 0,693 kali R2 kali C Hai agar duty cycle nya mendekati 50% Hai maka nilai R2 ini harus besar Hai jadi yang saya rubah nilai R2 nya Hai pahamnya bro Hai Oke pertama akan saya hubungkan dua pin 2 dan pin 6 kalian lihat yang digabung pin 2 pin 6 pin 4 pin 8 karena saya akan membuat dengan PCB kecil ini saya usahakan jadi saya gabung yang dahulu dengan kabel pin 2 dan 6 pin 8 dan 4 Oke saya menggunakan kabel saja pin 2 dan 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 kemudian 4 dan 8 5 6 7 8 Oke baru kita pasang Hai soket IC nya oke oke sudah ini saya lupa bersihkan pin pinnya jadi susah disolder kemudian yang akan saya susun pemasangan R1 R2 dan potensiometer ini di potensiometer resistor 1 kilo di pin 2 dan pin 7 kemudian dari pin 7 ke VCC 1 kilo Oke saya rapikan dahulu Hai ke untuk meyakinkan kita ukur kaki 48 digabung dengan 71 kilo jadi empat satu dan 8 dan 7 1 kilo kalian lihat 1 kilo terbaca 1 kilo kemudian 7 dan 2 atau tetap di kaki 8 saja kemudian ke pin 2 2 kilo benar saya putar potensiometernya pakai tangan bisa ini saya coba putar potensiometernya harus bertambah sekitar 21 ya benar oke kemudian kapasitornya saya menggunakan 102 agar didapatkan pin 1 nano ini sudah saya letakkan kalian lihat kapasitor di pin 1 dan pin 2 Hai pin satunya ground saya beri kabel ground Oke bro setelah kapasitor dipasang di pin 1 dan 2 pin 1 saya beri kabel ground warna coklat ini kemudian pin 4 pin 8 saya beri kabel merah VCC di sini kita coba dahulu tegangannya Oke jadi kalian harus step by step Oke saya mencoba dengan 5 volt saja kemudian sesuai gambar kalian ukur saja di pin 1 sebagai ground pin 4 VCC terbaik ya bro pin 4 benar 5 volt kemudian pin 8 juga 5 volt kemudian pin 2 dan 6 5-6-25 volt oke di sini sudah kita bisa mencobanya tapi harus diberikan lampu LED saja saya menggunakan LED untuk percobaan saya menggunakan LED airnya satu kilo saja teser buat dahulu yang pentingnya lah artinya oke bila menggunakan LED artinya ada oscilasi tapi memang susah bila tidak pengalaman saya coba dahulu harusnya berubah saya putar potensiometernya kalian percobaan harus berubah warnanya ya benar lebih gelap dan lebih terang oke yang benar sih menggunakan meter Oke saya menggunakan meter ini frekuensi outputnya di pin 3 rupanya 76 kilohertz terbaca bro saya putar maksimum 340 350 kilohertz oke seputar minimum 29 kilohertz jadi moduli ini frekuensinya mulai dari 29 kilohertz sampai 300 lebih kemudian oke artinya sudah benar pin 5 nya belum saya pasang Oke kalian perhatikan bro pin 5 ini biasakan dalam mendesain kita harus membuat pengaman saya teorinya tidak tahu persis saya lupa karena saya tidak cari 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 tidak ketemu rumusnya bahwa step up itu bila kita salah memberi frekuensi atau salah sesuatu ototnya akan maik tidak terbatas karena itu di pin lima saya beri transistor seperti ini saja ini ground minimal jadi langsung saja ini ground ini pengaman saja atau tidak perlu kayaknya harusnya menggunakan resistor nanti saya belum tahu nih akan saya hitung dahulu saya menggunakan potensiometer seperti ini ini tidak perlu resistor langsung saja saya akan pasang transistor dahulu kolektor di pin 5 basis kabel kuning nanti saya percobaan menggunakan satu kilo kemudian emitter ini saya meliwati kolong IC kabelnya ke ground Oke untuk mencobanya mudah sekali nah kalian lihat saja lednya Oke saya coba negatif positif nyala artinya oke kemudian bila basis diberi positif maka harusnya mati terlihat ya artinya berfungsi paham ya Bro jadi ini untuk pengaman karena untuk step up nanti rangkaian bukan seperti ini tapi kira-kira misalkan disini kita set 100 volt makanya kita set saja pada saat 100 volt dia akan mendapat trigger dan mematikan 55 akibatnya terjadi osilasi tegangan akan tetap di 100 volt paham ya Bro Oke agar tidak tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat untuk step up nya pada video berikutnya saja jadi saya disini membahas masalah adjustable dengan menggunakan rumus seperti ini kalian perhatikan ini sebetulnya ada dua cara tapi ini yang paling umum saja yang saya buat jadi kalian jangan lupa untuk T1 rumusnya ini T2 rumusnya ini dan besara frekuensi seperti paham ya Bro Hai Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!